Habiswa dialog kembali kami lanjutkan dan kali ini telah hadir di studio berita 1 Wakil Ketua Munggolkar, Kubu Abu Rizal Bakri, Pak Nurdin Halid. Malam Pak Nurdin? Kubu Munas Bali. Kubu Munas Bali, oke saya koreksi. Kubu Munas Bali. Oke, terima kasih Pak Nurdin telah hadir bersama kami di studio berita 1. Pak Nurdin tadi kita sudah sempat berbincang dengan Pak Yoris dan juga Pak Akbar mengenai usulan Munaslub untuk Gholkar. Menurut Anda, apakah mungkin Munaslub direalisasikan? Ide yang sangat bagus ini hanya Pak Akbar kan? Dan kalau saya baca di media ya, saya belum tahu juga. secara langsung. Jadi makanya saya mau datang karena Pak Akbar itu. Jadi ide yang sangat bagus, tetapi sesuatu yang sekarang sangat sulit dilaksanakan. Apa pertimbangan yang sulit dilaksanakan? Kenapa karena kita sekarang, tentu kita bicara soal legal standing. Munas Bali bertahan pada legal standing, pasti juga bagi Oris dan kawan-kawan bertahan pada legal standing. Apalagi Kubu Munas Ancol telah mendapatkan legal standing SK Menteri Hukum HAM. Pasti akan bertahan di situ. Nah, kita juga pasti bertahan terhadap Munas Bali. Oleh karena itu sesuatu yang sudah sangat sulit dilakukan di lapangan. Dan legal standing saya sudah sulit. Dari sisi teknis. Sekarang, apa namanya, Munas Bali kan memang sudah punya DPD 2 sejak dulu kan? Munas Ancol sekarang, sejak terbitnya SK Menteri Hukum, itu telah mengangkat PLT. Begitu Pak Yoris ya? Nah, sekarang kalau kita mau buat Munas luas biasa, bagaimana cara itu? Siapa yang akan hadir? Ini sesuatu yang sangat sulit. Siapa yang melaksanakan? Pelaksananya, Pak Yoris Mungki, kalau kita ada titik temu, tetapi di bawah ini sulit. Siapa yang hadir? PLT Tingkat 2 sudah ada, Kubu Munas Ancol, ada Ketua DPD Munas Bali, Munas Riau dulu ya. Bukan nggak sebenarnya, Munas Riau. Nah, siapa yang hadir, Munas? Jadi teknis pun sangat sulit. Belum kita bicara soal idealisme. Mungkin kalau idealisme, ada sesuatu yang bisa kita pertemukan. Misalnya Pak Akbar, ideanya kan, bagaimana kita bisa ikut pilkada. Bagaimana ini ada kedamaian, bagaimana masalah selesai. Jangan nunggu pengadilan kalah lama. Tapi ini nggak ada pilihan. Pilihan kita memang ada pengadilan. Tadi kita sudah membahas mengenai resiko jika Munas Riau tidak dilaksanakan, salah satunya itu. Kemudian bagaimana Golkar nantinya tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pilkada. Kalau dari pihak kami, insya Allah, pasti ikut. Ini batasnya Juli 2015 untuk pendaftaran pilkada sendiri? Nggak apa-apa. Ini kalau tidak, keputusannya PKPU yang saya dengar, yang saya dapat informasi dari Pak Lambeka Bersaman, itu kriteria, eh perseratannya adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum Raham. Itu satu. Yang kedua, apabila parpol terjadi perselisihan, maka ada dua kriteria. Yaitu menunggu pengadilan INKRA. Yang kedua, ISLA. Tapi kan ISLA tidak mungkin kalau putusan pengadilan, waktunya akan lama seperti itu, Pak Nurdin. Kalau INKRA sampai 28 Juli tidak INKRA, tetapi siapapun yang menang, katakan misalnya yang menang Menas Bali atau yang menang-menang Sancol. Pasti banding. Pasti kasasi. Itu, pasti itu. Artinya waktunya akan lama. Lewat, waktunya. Tetapi yang menang, dia punya legalitas. Jangan salah. Dia punya legalitas secara hukum. Misalnya Menas Bali menang di PTWN. Jika kemudian dia lewat dari Juli. Kami mohon maaf, kami kuat di KMP. Partai Golkar mungkin tidak bisa mencalonkan. Tetapi orang Golkar pasti bisa menjadi calon. Dari mana? Dari KMP. Saya tidak tahu kawan saya dari Munas Ancol. Kalau saya, Munas Bali, itu tidak perlu ada kekhawatiran sedikitpun. Kenapa? Karena bisa dicalonkan. Karena KMP solid. Undang-Undang mengatakan, pencalonan oleh partai politik, sesuai tingkatannya, mendapatkan persediaan DPP. Jadi kemudian saluran. Saya kira kita berpikir dari perspektif kepentingan partai. Golkar. Kipra partai ke depan. Kita ingin supaya partai ini tetap memiliki posisi dan peranan yang signifikan, yang menentukan dalam perpolitika. Jadi kalau kita nanti sudah tidak percaya atau mengatakan, biar aja nanti orang lain yang naik dipakai kendaraan yang lain. Ini kan teknis. Ini kan pencalonan hanya teknis. Yang kita resah, kita galau, kalau dikatakan Golkar tidak boleh berpartisipasi di dalam pilkada. Tapi jika kemudian menggunakan kendaraan politik dari partai lain, bagaimana kipra dari partai Golkar sendiri? Ya mencalonkan hanya teknis. Tapi prosesi pemenangan, penggalangan sosial, 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 sosial. Golkar formal kan nggak bisa. Kita pasang benda bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Yang tidak bisa itu hanya mendaftar. Institusi Golkar mempunyai calon. Bisa. Bagaimana? Kita mencalonkan melalui partai lain, kan bisa. Oh iya itu lain, bukan institusi Golkar. Institusi Golkar. Kita bicara institusi Golkar. Sebagai partai. Itu yang kalau kita jaga, yang kita pertahankan. Kalau institusi orang lain, itu lain lain. Sekarang jalannya apa, Pak? Memang Munas luar biasa? Iya betul. Ini ada bayaris mau nggak? Sekarang ini adalah, Anda kan ada detik mengatakannya menentukan persetujuan dan dukungan DPD-1. Kalau DPD-1 mencintai dan mendukung, kenapa tidak? Dobra 3 dari DPD-1 kan berkisah. DPD-1 yang mana, Pak? DPD-1 yang produk dari Munas Reo. Mereka kan belum ada perubahan. Terima. Kita bicara dulu, Pak. Itu masalah, Pak. Itu masalah, itu masalah. Tidak mungkin mau terima, Pak. Sekarang yang institusi Golkar, seperti yang tidak tahu, yang bisa dikatakan masih sah itu. Munas Reo, setuju, Pak. Ada DPD-Golkar tingkat 1 sama DPD-Golkar tingkat 2. DPP sudah nggak bisa. Setuju, Pak. Setuju. Pertanyaannya sekarang, Pak. Yang sah ini. Sekarang pertanyaannya, Pak. Oke. Dua per tiga itu anggaran dasar, Pak. Oke. Situasi anggaran genting. Memenuhi syarat. Dua per tiga. Munas Reo. Iya. Kalau kelompoknya Munas Ancul tidak mau, gimana, Pak? Tidak ada. Yang sah kan ini kan DPD-1 kan masih sah semua. Jadi sama Menteri Hukum, bagaimana Menteri Hukum? Bukan. DPD-1 yang tidak sah itu adalah produk-produk Munas Reo, produk-produk Munas Bali. Itu yang dipersoalkan. Tapi DPD-1 kan nggak dipersoalkan. Kan mereka resmi. Menteri Hukum mengatakan, Pak, Menteri Hukum mengatakan bahwa Munas Bali, Munas Riau, itu sudah dimusioner dengan terbit. Sekarang Menteri Hukum mengatakan. Itu kata-kata Munas. Kata Munas. Itu kata-kata-kata Lawli. Ini artinya Kumpulan Bali dan Munas Ancul sepakat, tapi sepakatnya tidak Munas. Ini abang itu sangat bagus. Pernah ada mudah-mudah. Masih sah semua mereka itu. Setuju, Pak. Setuju. Tetapi kalau orang mau Munas luar biasa, bang, kan ide-nya abang menggabungkan ini dua Munas, kan? Atau pelaku dua Munas ini bersatu menjadi satu Munas? Pertanyaannya adalah siapa yang melaksanakan? Bisa begitu. Idealnya begitu. Tapi kalau misalnya tidak bisa begitu, kok DPD-1 yang punya keabsahan itu menyelenggarakan kan juga bisa. Bagaimana cara-cara? Tadi saya sempat debat jadinya, aku udah... Mereka, mereka sendiri, Pak. Tekniknya sulit sekali. Karena ini dua kubu yang sudah... Tapi saya sekarang karena ini, beliau ini kan ketua Dewan Pertimbangan di periode, Pak. Ide-nya bagus, ide-nya sangat bagus. Supaya selesai cepat, tetapi sulit dilaksanakan. Sulit dilaksanakan. Kalau kita mau menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan-kepentingan kita masing-masing, bisa. Oke. Sekarang ke prioritas, ini kemudian kepentingan partai Gokar yang harus diutamakan bukan ego politik masing-masing, seperti itu bagaimana, Pak? Kalau saya begini, hampir seperti tadi Nurin katakan, bahwa ini bukan proses baru. Proses dari sejak Munas Bali, Munas Ancol, ada proses jeda yang kita berupaya untuk bagaimana menggabungkan ini ke Bali. Menyatukan ini, kemudian lahirlah tim jururunding itu. Tim jururunding ini sudah berjalan empat kali. Sampai di titik tertentu, di proses keempat, maka waktu itu Bang Ical katakan bahwa lebih bagus, kita jangan ikuti itu dulu. Kita tunggu keputusan pengadilan Jakarta Barat yang pada saat itu sedang berproses. Dan waktu itu sebetulnya kita sepakat bahwa hanya sampai di tingkat itu, tidak ada. Nah, bisa gak segini, Pak Yoris bisa gak? Untuk idenya Bang Ical yang sangat bagus tadi kan, idenya Bang Ical ini supaya tidak usah terlalu lama. Bisa gak kita bersepakat? Bahwa kita tanda tangan kesepakatan pengadilan, apa penghasilnya, yang pertama. Kita sudah setuju, ini pertama. Nah sekarang, sekarang ini, sekarang ini. Jadi menunggu dari hasil KTUW. Yang penting kau bisa jamin gak? Tidak usah bandi, tidak usah ingat. Kau bisa jamin gak? Nah, kita sepakat. Sekarang siapa yang mau tanda tangan? Oh, antara dua kamu. Betul, ini, Din, jadi aku bilang, dulu kita udah sepakat, terakhir bahwa, oke, kita hold semua, tunggu keputusan pengadilan Jakarta Barat. Dan semua bikin tanda tangan. Hanya sampai pengadilan Jakarta Barat, apa putusannya, tidak boleh lagi ada gugat kemana-mana, gak usah naik ke banding. Terakhir, gugat lagi Petun. Gugat lagi Jakarta Barat. Bukan kami itu. Nah itu yang saya tanya begini, saya sih setuju. Dari pihak ini, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Oke, gini, kalau gitu gini. Berarti ditutup komitmen seperti itu, Pak Yorin, untuk menyelesaikan konflik. Tadi beliau bilang, jangan, dia gak mau pakai itu, dia pakai senior. Jadi saya juga bingung. Kalau Bang Yorin setuju, Abang bicara Pak Agulasono, saya dengan Pak Akbar bicara Pak Burisal, dengan kawan-kawan lah. Semua kan bukan cuma kita sama Pak Akbar. Tentang Petun. Putusan apa saja, pengadilan pertama. Sekarang kan Petun ini, maksudnya Petun ini kan tinggal 2 minggu lagi putus. Kita mau mengacu kepada itu, karena sekarang kan ada digugat lagi di Jakarta Utara. Terserah, terserah. Yang penting kita sepatkan pengadilan. Nah, kita bicara dulu. Kalau itu itu lebih bagus, kalau untuk dari kepentingan partai, Pak. Nah, sehingga tidak akan bagi. Dulu saya sudah usul, sudah lah kita stop. Karena begini, dulu kan kita kompromi begini. Ada dua, kalau kita melalui hukum, maka pasti ada menang kalah, kan? Iya, betul. Kalau kita melalui perundingan, maka we mean solution. Kita sepakat perundingan. Terakhir, Bank Airbeda. Baik, Pak Yoris dan juga Pak Nurdin. Kita ke Pak Akbar terlebih dahulu. Pak Akbar dilihat dari perdebatan antara Pak Nurdin dan juga Pak Yoris, di mana memang salah satunya dibutuhkan komitmen untuk kemudian menjaga keutuhan partai Gokar. Ini Anda melihat seperti apa? Munastup sudah komitmen ditolak oleh kedua kubu. Tidak tolak, cuma mekanisme. Mekanismenya, memposisikan Gokar Tindak Satulah yang mempunyai kewenangan itu. Karena memang DRT juga menyebut. Walaupun menurut kedua kubu tidak sesedaran. Penyelenggara mereka bisa setakat. Kalau bicara anggaran rumah tangga itu kan penyelenggara baik punas, mau menasuk, penyelenggara itu DPP. Kalau kita masih ada konflik-konflik kepentingan begitu, ya memang suruh ya. Makanya saya bilang, kalau Abang bilang anggaran dasar anggaran rumah tangga, saya bilang penyelenggaraannya susah. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Akbar, tadi dikatakan ini ada keputusan pengadilan yang sedang ditunggu. Ada PT UN seperti itu dan juga di Jakarta Utara seperti Pak. Pak Akbar, apakah kemudian menurut Pak Akbar sendiri yang lebih baik adalah menunggu memang keputusan pengadilan ini untuk kemudian Munastup digelar atau Munastup tetap digelar sebelum kemudian putusan-putusan pengadilan ini muncul atau dikeluarkan? Kalau kita sudah sepakat, bahwa Munastup adalah solusi yang tepat, segera saja kita persiapkan segala sesuatunya itu. Siapa yang menjadi penyelenggara kan dipertanyakan. Saya lihat sekarang ini yang sah itu ya tingkat satu, karena pusat ini kan semua masih bertikai. Biarkanlah tingkat satu, kita serahkan mereka untuk menjadi penyelenggara. Kalau mereka misalnya menunjuk senior-senior, bisa saja. Dari Munastup Bali dia tunjuk, dari Munastup sini dia tunjuk. Tapi yang keabsahannya memegang kewenangan itu, sekarang itu adalah tingkat satu. Maksudnya, Pak Bang Akbar, bahwa penyelenggara Munastup luar biasa ini adalah tingkat satu. Tidak diatur, Bang. Anggaran dasar itu, dua perintah itu, usulat. DPP, DPP. Maksudnya kalau situasi lagi begini, boleh. Masa, dasarnya apa data hukumnya? Ya ini kan kita mengenai soal ini, pilkada itu, itu yang menjadi persoalan kita. Memang itu yang menjadi salah satu pertimbangan utama kita. Kalau tidak, gimana? Nanti kita tidak bisa ikut pilkada. Kalau ikut, saya yamin pasti. Pasti bisa itu. Pertanyaan ke Bang Akbar. Oke. Kalau dikatakanlah DPD-1, dua per tiga, kemudian dia menjadi penyelenggara. Lahirlah ke pengurusan. Daftar. Menteri hukum nggak pentingan dulu, Bang. Menteri hukum nggak menerima. Yang penting sepakat dulu dong, kedua pihak bahwa inilah kita solusikan. Nggak mungkin sepakat, Bang. Nggak mungkin. Saya sudah jamin. Nggak mungkin, Bang. Karena DPD-1 ini sekarang sudah dua. Kalau dulu kan cuma DPP bayang dua. Sekarang DPD-1 sudah dua di seluruh Indonesia. Tapi jika kemudian untuk masa depan Partai Gokar, seperti apa? Panurin apakah kemudian kedua kubu Munas tidak akan mengakurut lagi? DPD-1 yang hasil daripada produk dari Munas Riau itu. Jadi, kenapa terima? Nggak mungkin. Itu yang masuk persoalan. Jadi, ide ini sangat bagus sekali lagi saya katakan. Ya, bagus. Tetapi, teknis susah dilaksanakan. Di samping soal legal standing. Oke, tinggalkan legal standing. Kalau legal standing... Kalau kita berpikir kepentingan Partai, kenapa sih? Nggak setuju kita bikin Munas Riau. Ya. Jadi, yang paling terbaik sekarang, Pak Yoris dan kawan-kawan... Kita kembali ke perjanjian awal. Kita kembali ke perjanjian awal. Putus-putus ke perjanjian. Yang tingkat pertama. Apapun hasilnya. Kemudian yang menang, pengundir kepada yang kalah. Ya, kan sama dengan yang pertama juga. Oke. Ini masing-masing kedua kubu memiliki pandangan tersendiri. Tapi, kita tanyakan tanggapan dari pandangan Pemirsa Berita 1. Bagaimana sebetulnya kita telah terhubung dengan Bapak Effendi dari Maluku Utara. Pak Effendi, apa tanggapan Anda mengenai... Mungkin Anda sudah melihat bagaimana kemudian perbincangan kami dengan Pak Yoris, Pak Nurdin, dan juga Pak Bartanjung. Pak Effendi, halo. Iya, iya. Selamat malam. Silahkan, Pak. Pandangan Anda ataupun tanggapannya mengenai dialog kali ini. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Iya, selamat malam, Pak. Iya, selamat malam, Pak Effendi. Silahkan langsung dengan tanggapannya. Iya, selamat malam, Bang Akbar, Bang Yud. Selamat malam. Bang Nurdin. Selamat malam. Malam, malam, malam. Laku pengurus Golkar di daerah. Iya, sebagai pengurus di daerah, jujur saja kita gak kedunggungan dengan persoalan sisru yang terjadi di DGT. Dalam rangka menghadapi ilgkada serentah yang dilaksanakan pada bulan Desember, jujur saja bahwa mengurus partai yang lain untuk bisa mengakomodir kader yang kita akan jual, dengan sisru ini mereka juga ragu-ragu. Karena itu kami berharap selaku pengurus di daerah, agar sisru ini secepatnya bisa diselesaikan. Sehingga kita selaku kabir juga sudah bisa melakukan konsultasi dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi ilgkada serentah di 2015. Saya kira itu. Baik. Pak Effendi, menurut Anda, sisru diselesaikan, menurut Anda mekanisme yang paling tepat seperti apa? Apakah sesuai dengan usuran dari Pak Akbar Tanjung melalui ulas luar biasa atau bagaimana menurut para pengurus di daerah? Ya, saya kira memang saran dari Pak Akbar tadi cukup baik, cuman kelihatan kedua kubu ini kan tidak menerima. Karena memang benar, yang terjadi sekarang ini kepengurusan, kepengurusan itu dari kubu Agung juga sudah terbentuk. Kubu Sementara, kubu Sementara juga ada. Sehingga kalau kemudian disanya, mau dilaksanakan musyawara luar biasa, kamu sudah selalu luar biasa, terus yang diberikan di sana siapa? Itu pertanyaannya. Sehingga ini agar repot. Agar repot. Oke, baik. Kami kira ini secepatnya bisa diselesaikan. Jadi, ini persoalan kan sempat sampai ke daerah. Padahal kita di daerah sebenarnya solid. Kita kira itu. Baik, Pak Effendi, terima kasih banyak atas tangkapan Anda mengenai masalah ini. Kita akan langsung kepada bapak-bapak yang ada di studio. Ini dari pengurus Gokar dari daerah. Bagaimana kekhawatiran mereka mengenai kisru yang terjadi di pusat seperti itu? Karena di daerah solid loh, Pak. Solid. Nah, dia bilang tadi bahwa di daerah dia sulit. Karena sudah dua kubu sudah ada. Bukan solid, sulit. Sulit untuk munasub, tapi sebenarnya solid untuk kemudian kepengurusan. Sudah, dia bilang sulit, bukan solid. Menerimanya gimana? Untuk munasub, itu untuk munasub. Sepertinya kita bisa bicara. Jadi, sebetulnya, kalau KPU itu negarawannya, dia menerima rekomendasi komisi 2, selesai ini persoalan. Jadi, sama kesepangkatan awal perundingan itu. Bahwa keputusan pengadilan sementara, ya itu yang dipatuhi. Itu yang diikuti. Tapi kan KPU tidak menerima itu. Katanya tidak ada penghukumnya. Nah, yang diterima kan cuma dua. Pengadilan Ingkrah, kemudian Islah. Yang ketiga, rekomendasi tidak diterima. Yaitu pengadilan, keusahaan pengadilan yang sudah ada. Anda kalau itu diterima, selesai ini persoalan. Oke. Jadi, menurut Anda bola saat ini ada di KPU seperti itu? KPU tidak menjadi negarawan dalam menyelesaikan. Sementara, partai politik itu akan penentu jalannya demokrasi bangsa. Oke, Pak Yoris. Kalau saya masih optimis bahwa proses pil keadaannya akan... Golkar akan terlibat, Bang Akbar. Karena kalau kita lihat dari mekanisme yang sedang berlangsung di Petun, ya... Golkar akan terlibat dengan masing-masing calon berdasar di kendaraan politik Golkar? Iya. Pasti bisa. Pak Nurin tadi bedakan, seperti itu. Karena tinggal dua kali lagi persidangan. Tidak ada beda, saya juga bilang sama-sama tadi. Akin akan ikut. Akan ikut, pasti. Tapi nanti digugat bagaimana? Itu soal lain, Bang. Makanya saya bilang, nanti-nanti kita lihat saja. Tapi saya punya... Jadi, kekhawatiran Bang Akbar ini hanya satu, kalau saya lihat ya. Pilkada. Pilkada saja. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan... Pilkada itu itunya, mekanismenya, event-nya. Tapi kekhawatiran saya itu golkarnya. Eksistensi golkarnya. Dulu kan kami bilang, bagaimana golkar ini... Kalau saya melihat di esistensi golkarnya. Kita semua berpikir, golkar ini harus diselamatkan. Iya, betul. Tapi, ya... Artinya ini malam, ada pertemuan begini. Coba kita kembali... Komunikasi. Komunikasi, terus bagaimana. Kalau saya itu, kita ikut saja. Yang terbaik untuk kepentingan golkar. Pak Yoris, Pak Akbar, dan juga Pak Nurdin. Tadi kita sudah mendengar pendapat dari Pak Effendi di Maluku Utara. Kita ke Jakarta untuk menyapa Bapak Tambunan. Salam malam, Pak Tambunan. Halo. Ya, salam malam, Pak Tambunan. Iya. Iya. Bagaimana tanggapan Anda? Saya mau ngomong salah. Dulu kan Pak Abar itu, waktu munas lup Bali itu, sudah mau mundur. Atau-tau aktif lagi dia. Dia sudah sepuluh empat, masyarakat kan mau mundur. Tapi dia, maunya apa beliau itu? Kalau sudah mundur, mesti tidak konsisten mundur. Karena itu memperparah. Kalau dia dulu mundur, sudah tidak separah ini. Baik. Kedua kubu ini. Karena waktu itu kan orang lihat, Bang Abar itu potensi untuk punya kekuatan sangat besar. Sehingga orang melihat, kalau Bang Abar mundur waktu saya sudah mundur di Bali, akan lebih murah rekonsiliasi ini. Karena Bang Abar sendiri yang mencelah-menceli. Oke, baik Pak Tambunan. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kembalinya Pak Abar adalah untuk kepentingan Partai Goka. Bagaimana yang kau bilang mencelah-menceli itu? Kan Bang Abar mundur di mana? Mudah sebaliknya Pak Abar yang maju. Tidak ada. Ini tidak paham dia. Tidak pun yang mengerti. Oke, tapi maksud Pak Abar sendiri untuk mengadakan Munaslu memang tadi dikatakan adalah untuk agar kedua kubu di Golkar ini ya? Bagus. Cuma kita lagi cari yang Golkar bisa turut. Tapi kalau ini masalah mekanisme, apakah kemudian bisa dikomunikasikan antara Munasbayi dan juga Munas Ancol? Lagi-lagi demi kepentingan Partai Goka seperti itu. Kuacana yang cukup bagus, kita menghargai selaku senior dan pertimbangan. Dan saya pikir ini pikiran semua keluarga besar Partai Goka sejak kisru dimulai pada November 2014 yang lalu. Kita lihat saja. Oke, komunikasi akan dibuka Pak Nuruddin? Oh, komunikasi itu selalu. Dan komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah. Justru tidak bisa menyelesaikan masalah ketika ada komunikasi. Walaupun sampai sekarang masalah masih ada seperti itu. Artinya komunikasi masih... Sangat bagus kalau kita komunikasi. Saya kalau tidak berkomunikasi, saya tahu Bayoris Goka Tenggara tidak datang. Tapi sama warga Insan Partai, saya sehatinya sama. Bayoris tentu punya pikiran begini untuk kepentingan Partai. Saya juga berpikir begitu. Jadi semua kita sudah bertanya untuk kepentingan Partai. Cuma sekarang mau ketemu saja bagi masalahnya. Pak Bu, ini artinya sebetulnya Kumbu Munas Anco maupun Kumbu Munas Bali sama-sama merasa ini untuk kepentingan Partai. Tapi ini jalannya atau pathnya ada di tempat yang berbeda seperti itu ya? Jangan sampai nanti mengganggu keterlibatan Golkar dalam pilkada. Jangan sampai Golkar tidak turut untuk pilkada. Jangan sampai. Tidak boleh kita berpikir, boleh Golkar kan nanti bisa pakai kendaraan lain. Bukan itu institusi Golkarnya. Kalau saya prinsip Golkar pasti ikut. Itu anggap. Kalau saya yakin bahwa Golkar pasti ikut. Tapi itu bukan itu yang menjadi pertimbang kemudian kita tidak ada kesepakatan. Bukan itu. Itu alternatif terakhir kalau seandainya sudah tidak jalan. Kalau tidak jalan mau bagaimana Pak? Ya makanya kita cari solusi. Supaya jangan sampai itu. Yang menentukan ini bukan cuma kita berpikir. Bukan cuma kita. Solusinya mau gas lup gitu loh. Baik. Bapak-bapak kita masih punya satu segmen terakhir. Kita akan lanjutkan mengenai masalah ini. Tapi kita ikuti jadah berikut terlebih dahulu. Pemirsa kita sudah sampai di penghujung segmen Prime Time Talk. Namun sebelum kita melanjutkan dialog bersama Pak Yoris, Pak Akbar, dan juga Pak Nurdin. Kita akan mendengarkan tanggapan dari Pemirsa Berita 1. Ada Bapak Abdul Manan dari Bekasi. Pak Abdul, selamat malam. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai topik dialog di Prime Time Talk untuk kali ini? Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silahkan Pak Abdul. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, kepada Pak Akbar, Pak Yoris, dan Pak Nurdin. Selamat malam. Saya mengharapkan abang ini memperhatikan betul keadaan Golkar di bawah. Golkar itu mendapatkan cacimaki di bawah ini karena persoalan ini. Oleh karena perjuangan kita yang pada saat reformasi menjadi partai Golkar yang menjadi besar ini. Kalau hanya persoalan sekarang ini, hanya kepentingan masing-masing tidak mau memperhatikan. Ya, Pak Abdul, silahkan dengan tambahannya bisa lebih dipercepat. Karena Golkar, maka Golkar akan hancur. Oleh karena itu, saya minta tolong apa yang disampaikan Bang Akbar, Munaslup ini bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke. Baik, Pak Abdul, apakah ada tanggapan lain atau sudah cukup? Dengan demikian, kita akan sempat selesai. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak Abdul Manan. Dari Bekasi, kita langsung saja kepada masing-masing. Karena ini kekhawatiran lagi-lagi dari kader Golkar di bawah, di mana ini kekhawatiran mengenai Golkar akan hancur seperti tinggi, jika kemudian mengedepankan kepentingan masing-masing. Kita mulai dari Pak Yoris terlebih dahulu. Saya pikir kekhawatiran itu dari awal sudah terjadi dari semua kelangan keluarga besar, seperti saya kata. Mulai dari penis sepuh sampai dengan grace route. Berbagai macam upaya kita sudah coba tempuh. dan sekarang ini proses persidangan sedang berlangsung. Tiba-tiba ada wacana dari Bang Akbar kemarin dua hari ini bahwa perlu dilakukan munas lup. Prinsipnya saya pikir kami tidak keberatan. Coba bagaimana kita mencari mekanisme karena ini sulit sekali. Seperti tadi juga Nurdin pun sepakat. Ini boleh. Perseratan munas lup yang diatur di dalam anggaran rumah tangga itu pertama harus dilaksanakan oleh DPP. Kedua pesertanya harus dua per tiga dari tingkat satu dan tingkat dua. Kemudian ada kepanitiaan. Kemudian peserta itu kan tadi Nurdin sudah katakan. Sekarang ada DPD dua. DPD dua ya? DPD satu. Siapa yang harus masuk begini? Dan siapa yang memulai untuk melakukan itu? Tapi tawaran dari Bang Akbar ini kita harus apresiasi. Tinggal bagaimana. Dan ini pertemuan yang sangat bagus. Nurdin bisa mewakili teman-teman dari ARB. Saya bisa menyampaikan tentang ada wacana ini. Mari kita lihat. Jadi menurut Pak Yoris, Rekubu Payoris, ini munas lup mungkin saja terjadi. Tapi mekanismenya kemudian harus diperhatikan. Karena kalau saya putusan Mahkamah Partai 2015-2016 selambat-lambatnya Oktober itu munas lup. Jadi di mana? Cuma Bang Akbar ada kekhawatiran saja. Pak Nurdin? Partai Golkar itu adalah partai yang tidak bisa kita sangkali. Itu fakta. Partai yang sangat berpengalaman. Dan telah memberi kontribusi pembangunan yang luar biasa. Untuk pilkada yang larus saja. 5 tahun pilkada. Partai Golkar memberikan kontribusi 59% melahirkan pemimpin. Artinya Bupati, Wali Kota, Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD. Itu kontribusi Partai Golkar 59%. Tapi apakah kiprah seperti ini masih akan terjadi jika dualisme ke pengurusan? Oleh karena itu, pemerintah harus melihat ini. Hukum pemerintah harus tahu bahwa tanpa kehadiran Partai Golkar, dalam semua kompetisi politik, demokrasi itu berkurang. Tapi dari internal Partai Golkar sendiri bagaimana upayanya? Supaya masalah dualisme di Golkar selesai, maka jangan ada intervensi sama sekali kepada pengadilan. Sama sekali. Kalau ini tidak ada yang tersebut, saya yakin. Karena hakim kita dalam menegakkan hukum, menggunakan nurani, dan norma hukum. Insya Allah itu akan jalan. Ini bisa dikejar. Mengenai Munaklub sendiri, solusi untuk bawa kan atau tidak? Saya solusinya pengadilan. Karena tidak mungkin ketemu ini. Saya dari awal mengatakan, ide Bangakuan sangat bagus, tapi tidak mungkin bisa laksanakan. Bicara dengan stand-by. Bicara dengan stand-by saya tidak akan ketemu. Karena Bali itu sesuai agar dasar-dasar tangga. Munas Ancol dia mengatakan, saya tidak sesuai. Dan saya punya kertas dari Loli. Kan gitu kan? Itu punya irgas sendiri juga. Itu yang dikugat sekarang. Tidak mungkin ketemu ini. Bicara teknis juga susah. Sekalimu aku menentangkan, untuk kepentingan Partai ini tidak mungkin. Kalau untuk kepentingan Partai, dari awal tidak akan ada yang dualisme. Pak Akbar, sebagai orang yang memberikan usulan mengenai Munas Lup ini, kita lihat bagaimana sikap dari masing-masing Munas Bali dan juga Munas Ancol, bagaimana tanggapan? Ya, jadi kalau seandainya memang kita semuanya menempankan kepentingan Partai di atas kepentingan-kepentingan yang lain, saya kira kita bisa dapat solusinya. Tentu pertama, kita tetap mengacu kepada orang dasar, orang matangga. Wah Munas Lup itu dimungkinkan. Bila mana keadaan sangat memaksa. Hal ihwal genting yang memaksa. Dan ini sudah dalam kondisi genting memaksa? Sekarang ini sudah dalam kondisi itu. Bila mana kita tidak bisa menyelesaikan, pada saatnya pilkada sudah dimulai, berarti kita tidak bisa ikut. Golkar tidak bisa ikut. Institusi Golkar tidak bisa ikut dalam pilkada. Kan itu akan pasti akan dampaknya nanti kepada pilek, pilpres. Banyak betul dampaknya. Mungkin juga karena kita sudah tidak ikut pilkada. Mungkin kader-kader partai di bawah pun semakin tidak percaya lagi. Kepada kepemimpinan partai yang ada di tingkat nasional. Semua kita nanti akan dikontem. Kita nanti akan dimaki-maki. Akan di apa, di cara apalah namanya. Baik, ini partai Golkar merupakan partai besar, sebetulnya. Bagaimana kemudian ini sabak terjangnya di pilkada untuk kali ini. Bagaimana ke depannya Golkar? Saya diantara ini orang. Ini jurnal-jurnal saya. Saya yang mengalami bagaimana Golkar dulu dikujar-kejar. Saya mengalami langsung. Kan saya perintahkan kembali. Kita harapkan komunikasi akan terus terbuka ya. Ini sedikit saja. Ini bisa idenya jalan ini. Catatan minta kemundas pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan silakan munas riau yang dinyatakan sah. Menyelenggarakan munas itu. Dari satunya silakan, kami sahkan. Kalau saya mengembalikan kepada partai. Oke, ini dialognya akan panjang lagi. Oke, baik Bapak-Bapak, Pak Nurdin, Pak Akbar, Pak Yoris. Terima kasih telah berbicara bersama kami dan berbincang dalam prime time talk. Selamat malam, Pak.